Intinya bahwa banyak peristiwa terjadi di bulan Ramadan Dan subhanallah Ramadan ini merubah segalanya Merubah semuanya Jadi dengan datangnya Ramadan itu terubahkan seluruh alam semesta Bayangkan Ramadan ini merubah kondisi neraka Merubah kondisi sorga Merubah alam jin dan syaitan Kata Nabi SAW Apabila datang Ramadan kepada kalian Maka pintu-pintu neraka yang sehari-hari terbuka Tiba-tiba ditutup Bayangkan alam neraka dirubah dengan Ramadan Semua pintu neraka ditutup Padahal setiap hari terbuka Sampai hari ini Tapi dengan datang Ramadan semua ditutup Kemudian pintu-pintu sorga yang tadinya tertutup Terbalik pula Semua terbuka Merubah alam sorga Kemudian merubah alam jin dan syaitan Dimana Marodatus syaitin Syaitan-syaitan yang paling jahat Yang kalau menggoda itu sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan itu Semua diikat di bulan Ramadan Jadi maksudnya syaitan-syaitan diikat tidak semua diikat Maksudnya Marodatus syaitin Sebutkan dalam riwayat Marodatus syaitin Kan Bertingkat-tingkat Syaitan itu ada iblis Paling tinggi Di bawah Kalau di bawah struktur yayasan itu Iblis Nanti di bawahnya itu ada iprit Kemudian di bawahnya lagi ada Marodah Di bawahnya lagi ada gul Ada jin Ada syaitan Jadi dia Tingkat-tingkatan Yang paling jahat dari anak buah iblis itu disebut Marodah Itu kalau goda-goda betul sampai tingkat kekufuran Lah setan-setan yang paling jahat-jahat ini yang diikat Yang kecil-kecil ya masih berkeliaran Ya makanya ini juga satu pertanyaan kok Ada orang yang masih gak puasa di bulan Ramadan Katanya setan udah diikat Yang diikat itu setannya dianya tak diikat Jadi maksudnya setan-setan kecil masih berkeliaran Dan walaupun tidak ada setan Bukan berarti kemudian orang yang tidak puasa di bulan Ramadan itu Diganggu setan Anggaplah tidak ada setan Karena yang membuat jahat itu bukan setan aja Hawa nafsu juga bisa membuat jahat orang Ya karena hawa nafsu itu tercipta syahwat Kalau setan tercipta syubhat Penyakit manusia cuma dua saja Pertama syubhat Syubhat merusak agama Kalau syahwat merusak akhlak Zina Memcuri Korupsi Minum khomr itu kan akhlak semua Ya tapi setan ini Dibuatnya tidak sholat Tidak zakat Tidak puasa Pindah agama Itu kan udah Kalau setan ini tujuannya Supaya pindah agama aja Ya supaya rusak agamanya Tapi kalau hawa nafsu ini Supaya akhlaknya rusak Ya mengikuti syahwat perutnya Syahwat kemaluannya Syahwat kepalanya Dan begitu seterusnya Jadi tiga alam ini Terubahkan dalam riwayat Bahkan pintu-pintu langit terbuka Jadi langit-langit juga terubahkan di bulan Ramadan Jadi kalau pintu-pintu langit itu Ya dibuka ketika Senin Kamis Atau ketika ruh naik Itu ya Dibuka pintunya Tapi Ramadan ini Buka itu mulai dari awal Ramadan Sampai akhir Ramadan Jadi betul-betul Memang dirubah alam semesta ini Semua alam semesta Dirubah dengan kondisi Ramadan Apalagi dengan datangnya Laylatul Qadar itu Merubah semuanya Artinya begini Ikhwatufidin Kalau seandainya Sorga bisa terubahkan dengan Ramadan Neraka bisa terubahkan dengan Ramadan Alam jid dan syaitan juga berubah Langit-langit juga berubah Kalau kita ingin berubah itu Sebenarnya Waktunya Ramadan Itu paling mudah Kalau kita ingin merubah diri Yang lebih baik lagi itu Pastu waktunya di bulan Ramadan itu Itu Paling cepat Kenapa? Karena pendorong Perubahan Kok perubahan jadi Jadi pendorong yang Perubahan alam semesta Begitu cepat di bulan Ramadan Maka kalau kita ingin berubah Yakin Pasti bisa Orang ngerokok aja Nggak ngerokok di bulan Ramadan Coba Di bulan Ramadan itu apa? Karena di bulan Ramadan itu Betul-betul Ziyadatul iman Penambahan iman itu Tidak anda Lihat di luar Ramadan Tidak ada Masjid Tidak ada yang Paling penuh Kecuali Ramadan Nggak ada Selain Ramadan Lihat masjid Segitu-gitu aja Tapi kalau Ramadan Sampai ke tempat sandal Dikasih terpah Ya Sampai sholat ke tempat-tempat sandal Walaupun minggu pertama aja Minggu kedua itu Sudah mulai geser ke depan Artinya tapi kita bisa lihat Masjid-masjid penuh di mana-mana Tidak di kota Tidak di desa Tidak di negeri Indonesia Pokoknya negeri-negeri Islam Hampir masjid penuh semuanya Dan tidak ada orang yang membaca Quran Paling banyak Kecuali Ramadan Sekarang kalau dengar Quran itu Mau azan aja ada kira Nanti Ramadan Kayak suara tahun di mana-mana Bahkan sampai jam 1 Jam 2 pun dia masih ngaji Entah rekaman Tadi ya Tidak tahu juga Tapi yang jelaskan Ramadan ini Baca Quran luar biasa di mana-mana Orang sedekah Orang bahil pun bisa sedekah Bulan Ramadan itu Cari sedekahan di bulan Ramadan Paling mudah Masuk ke masjidnya Makanan semuanya Jadi betul-betul Terubahkan semuanya Coba ingat Masjid penuh Orang baca Quran Banyak kita dengar Quran Di mana-mana gitu Sempitlah setan Kalau datang Ramadan Kita tidak berubah Itu yang melampau Menurut saya itu Buka gratis Buka gratis kan Kalau kita tidak berubah Ini kan aneh Karena setan itu Sudah disempitkan Hawa nafsu aja disempitkan Karena ibadah Yang memungkinkan Menekan syahwat Setekan-tekannya Itu ibadah puasa Ibadah yang lain Sulit menekan syahwat Atas sholat sendiri Sulit menekan syahwat Tapi kalau puasa Betul-betul Ditekan syahwat Itu ke titik terendah Karena syahwat itu Tidak terjadi Kecuali karena 5 perkara Pertama Fudulul kalam Banyak ngomong Ya kalau orang banyak ngomong Pasti ke Banyak salahnya Banyak salahnya Banyak dosanya Nanti kan Kalau orang puasa Tidak mungkin banyak ngomong Kalau orang banyak ngomong Lagi puasa Dicuriga itu puasanya Kok puasa apa Kok banyak ngomong Dari tadi Karena orang lagi puasa Ngomong kan haus Otomatis sedikit lah Ngomongnya dia Yang kedua Fudulul to'am Banyak makan Kalau orang puasa Tidak mungkin makan Dan banyak makan Itu yang menjadikan Lemahnya badan Orang kalau kenyang Kenyang Ngantuk tidur Tapi kalau orang lagi puasa Laper dia Susah tidur Enggak ustaz Ada juga yang puasa tidur orang Tidak tahu dia Mungkin balas dendam Ya kan Malamnya dia makan Banyak-banyak kan Gitu Tidak tahu juga Intinya kalau dia betul-betul puasa Puasa itu tidak tidur Dulu perang kok Perang badan itu Perang Di bulan Ramadan Kemudian yang ketiga Fudulul kalam Kemudian Fudulul to'am Kemudian Mukhalatotunnas Banyaknya bergaul Syahwat itu Diakibatkan banyak bergaul Banyak Ya Ngadiri sana Ngadiri pertemuan sini Ketemu di warung ini Ketemu di warung itu Tapi kalau sudah Ramadan Apalagi siang-siang Bolong panas-panas Diajak jalan-jalan Mikir juga orang itu Ah bagus di rumah saja Ngaseh ngadem kan gitu Apain juga Akhirnya apa Pandangan kita Sedikit banyak akan Ghoddul Basur Gak melihat hal-hal Yang aneh-aneh di luar kan Ini yang ketiga Yang keempat Yang menjadikan Apa namanya Munculnya syahwat Adalah Farij Kemaluan Ya Kemaluan kan gitu Dan biasanya orang yang berpuasa Syahwatnya berkurang Ya Karena orang kalau Jima di bulan Ramadan Batal lah Ramadannya kan gitu ya Artinya dia akan menahan syahwatnya Ya Pasti akan ditahan syahwatnya gitu Ya Kemudian yang terakhir Cara berfikir dia Pasti akan positif Karena biasanya Syahwat terbentul dari pikiran yang gak-anggak gitu ya Dia membayangkan hal-hal yang maksiat gitu Itu akan teradam di bulan Ramadan Itu dari segi syahwat itu ditekan Kemudian setan pun susahkan masuk ke jalan Ke tubuh manusia Kenapa? Kan Rasul mengatakan setan itu masuk ke tubuh manusia dari jalan darah Setan itu masuk ke tubuh manusia itu dari jalan darah Orang kalau puasa darahnya Agak-agak pelan dia Akan sulit Syahwat itu masuk Ya makanya Salah satu pengobatan bekam itu Rukiah itu dengan cara bekam Dan Kenapa kemudian setiap Pertengahan bulan Ayamul Bin Ayamul Bin Itu kita disunahkan puasa Karena untuk meredam Gangguan syetan Karena Ayamul Bin itu terjadi ketika bulan Purnama Dan Rasul mengatakan Istai'idu bilqamari Berlindunglah kepada Allah dari Purnama Karena Purnama itu Kekuatan syetan lagi memuncak Ya Makanya Kita berlindung dari Purnama itu Nah disitulah makanya Kenapa kita disunahkan berbekam di pertengahan bulan Dan Berpuasa Ayamul Bin Untuk mengurangi Gangguan syetan Agar semua syariat itu kan ada hikmahnya Gak begitu saja disyariatkan kan Mesti ada alasannya Kenapa disyariatkan Ya Lah karena Puasa itu juga kita tahu bagaimana Syetan akan sulit menggoda kita Kemudian syahwat juga teredamkan Makanya sepertanyaannya Kalau seandainya masuk Ramadan Kemudian Ramadan kok tidak berubah Ini melampau Dari sini Rasul pernah Mengaminkan Sampai tiga kali ketika naik ke atas mimbar Naik kakinya ke mimbar yang pertama Rasul mengatakan amin Naik ke mimbar kedua Rasul mengatakan amin Naik ke yang ketiga Rasul mengatakan amin Kemudian Rasul berkhutbah Jumat Selepas khutbah Sahabat kemudian datang Dan mengatakan Alamah amantaya Rasulullah Rasul tadi kau membaca amin tiga kali Kami gak dengar doa anda Maka Rasul mengatakan Oh enggak Waktu saya naik ke atas mimbar itu Jibril tadi datang Dia mendoakan tiga doa Minta di aminkan Kuka aminkan Salah satunya doa Jibril adalah Celaka dan binasa Orang yang masuk Ramadan Satu dosa pun tidak diampuni Celaka orang kayak gini Bulan Ramadan Bulan ampunan Kok masuk Ramadan Keluar Ramadan Kok gak diampuni Kan aneh gitu Makanya orang-orang yang beriman Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman Jadi Masuk Ramadan itu Pasti akan senang Kata Syihuthaimin rahimahullahu ta'ala Senangnya kenapa? Karena dua perkara Pertama karena Ramadan Akan Menambah keimanan kita Orang yang beriman itu Kalau angan-angannya Ramadan itu Pasti ceritanya Pengen Pengen cepat tarawai Pengen ngaji Pengen meningkatkan iman Makanya seorang mu'min itu Pengen ketemu Ramadan Yang kedua Bukan hanya iman dan ibadah Yang kedua Seorang mu'min itu Kalau masuk Ramadan Pengen memperbanyak pahala Jadi pengen Memperbanyak ibadah Dan keimanan Dan juga ingin Mendapatkan pahala Sebanyak-banyaknya Itulah makanya Orang yang beriman Masuk Ramadan itu senang Tapi ada orang yang Tak senang masuk Ramadan Kepikiran Aduh lapar lagi Aku katanya Nah kan Gak bisa lagi nih Kuliner-kuliner Tutup semua warung Enggak Gak tutup sebenarnya Depannya ditutup Ya belakangnya dibuka Makanya Kalau nengok ke bawah itu Bukan kaki kursi Kaki orang semua Gitu ya Artinya bahwa Disini Lihat bagaimana Ramadan Bisa merubah segalanya Maka jadikanlah Momen bulan Ramadan itu Untuk merubah Kalau ingin Makanya banyak orang Yang taubat di bulan Ramadan Banyak orang yang masuk Islam Di bulan Ramadan Banyak orang yang tidak pernah Ngaji jadi ngaji di bulan Ramadan Pokoknya Ramadan ini Bulan yang mulia Yang luar biasa Taib Secara Singkat saja Saya akan sebutkan Amalan-amalan apa saja Ya Yang harus kita lakukan Di bulan Ramadan